Pemerintah Kota Makassar terus berupaya melakukan inovasi menekan inflasi, tatkala beberapa harga komoditi bahan pangan perlahan meroket, seperti minyak goreng, beras, dan gula. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar operasi pasar murah di 153 kelurahan sekota Makassar, dengan memanfaatkan posko kontainer sebagai pusat distribusi sembako murah di setiap kelurahan. Sebelumnya Pemkot Makassar dalam hal ini, Dinas Perdagangan mendistribusikan sembako murah dalam bentuk paket yang berisikan beras, minyak goreng, dan gula. Namun karena banyak permintaan masyarakat yang ingin membeli sembako murah satuan, maka Pemkot Makassar tidak lagi menyalurkan dalam bentuk paket, namun dalam bentuk satuan. Saya kira jelas sekali jawabannya. Yang pertama tentang jadwal, distribusi. Jelaskan, di drop per minggu, ada hari wajib, ada hari tambahan, terserah di kelurahan masing-masing. Kalau ada yang tidak cukup, maka bisa mengundang orang. Nah ini aturannya harus ada di perusahaan yang hukum, misalnya beras atau apa. Itu bagus sekali kesulanya. Termasuk tadi, ada yang bilang, dia tidak butuh, dia coba butuh misalnya beras atau semua. Saya pikir tidak usah ada paket. Tapi tiga komunitas itu. Wali kota Makassar juga menambahkan, sebelumnya Pemkot juga hanya menyalurkan 20 paket sembako murah di setiap kelurahan. Namun karena permintaan yang cukup tinggi, sehingga ditingkatkan menjadi 100 paket per kelurahan. Selain itu, Pemkot Makassar juga berencana untuk menerapkan sistem pembayaran tap cash atau non-tunai. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.